Teman Hili Tentu sebagian masyarakat sudah ingin sekali nih berwisata termasuk juga datang ke Museum Nasional Kira-kira ada event atau kegiatan publik apa saja sih Bu di tahun 2022 ini di Museum Nasional Mungkin Ibu bisa kasih sedikit bocorannya ke Sobat Museum Kembali lagi sebetulnya kalau berbicara dengan penetapan PLU untuk meningkatkan layanan publik Mungkin saya sampaikan dulu bahwa di Museum Nasional ini ada layanan umum dan layanan penunjang Jadi layanan utama dan layanan penunjang Nah yang layanan utama itu sudah pasti Ada pameran tetap Lalu ada layanan temporal Ada layanan tetap, ada layanan temporal Ada layanan virtual Dan juga ada layanan penunjang Layanan penunjang banyak sekali Layanan penunjang ini adalah kita kan sudah punya Dan alhamdulillah tanggal 31 Maret kemarin sudah Green Launching oleh Pak Dirjen Kebudayaan Pak Hilmar Farid Adalah ada ruang imersif ya Lalu juga punya ruang teater Itu penunjang Belum layanan-layanan yang lain Termasuk layanan Dan sewa-sewa begitu ya Sewa tempat dan seterusnya Restorasi, ada konservasi, otoritas validasi Lalu ada juga yang namanya layanan perpustakaan Ada replikasi cagar budaya dan seterusnya Banyak di layanan penunjang ini Saya kira ada salah satu karya anak bangsa yang memang sebelumnya belum ada Bayangkan Museum Nasional ini sudah 244 tahun Tetapi ruang pameran imersif yang ini adalah sebuah wahana yang sesungguhnya memberikan Apa namanya Imajinasi ya Langsung kepada pengunjung Tidak hanya imajinasi Tetapi mereka juga bisa Apa namanya Mengeksplor Lalu kemudian menambah energi Energi masing-masing pribadi Untuk bagaimana bisa Melihat masa lalu Masa lalu Lalu masa sekarang Yang kemudian masa depan Ini tentu kaitannya dengan Sebuah peradaban Peradaban Nusantara Dan adanya ya di Museum Nasional ini Jadi ruang imersif saya kira ini juga sudah sangat viral ya Dan terima kasih kepada seluruh pengunjung yang sudah hadir di Museum Nasional Untuk melihat pameran air mersif ya memang masih free ya masih free Tapi tunggu tanggal mainnya Nanti kalau sudah ada penetapan dari Kementerian Keuangan Pasti akan ada tarif ya Karena apa? Ya kita tidak pulih juga Tidak bisa memberi Harus memberikan penghargaan ya Dan tentu ini semua adalah Ada benang merahnya antara tadi Untuk meningkatkan layanan publik Yang kemudian juga mendapatkan Masukan dari masyarakat Nah inilah yang akan kita kembalikan lagi Kepada masyarakat melalui layanan-layanan yang lain Jadi ini Alhamdulillah bersyukur Dan kalau dilihat dari Apa namanya Grafik pengunjung Yaitu ada kenaikan yang luar biasa Bahkan tahun 2022 ini Sampai bulan tanggal 16 16 April ya 16 April itu Sudah 43.000 43.000 lebih pengunjung Jadi ini 3 bulan ya 3 bulan sudah segitu Makanya kita punya target sebetulnya Dan ini kami sampaikan kepada Masyarakat ya Pada masyarakat Bahwa kami bisa mendatangkan pengunjung Dengan adanya ruang emersif Adanya ruang teater Lalu juga wahana-wahana yang lain Ruang temporer Yang ini saya sangat percaya Dan ya terus berupaya Berupaya untuk bisa Mendatangkan pengunjung ke musim nasional ini Satu bulan targetnya 8 juta Ya 8 juta Kenapa? Karena kita bisa hitung saja Kalau ruang emersif itu Kita berikan kesempatan kepada pengunjung Empat puluh orang saja Yang kemudian kita Sepuluh sesi Itu sudah Berapa? Empat ratus orang Satu hari Satu hari Empat ratus orang Kita akan buka Rabu, Kamis, Jumat Satu minggu Lima hari Lima hari kali Empat ratus berapa? Dua Dua juta Nah sebulan Dapat puluh juta Artinya apa? Saya ini promosi Promosi kepada seluruh Stakeholder Lalu juga yang berkepentingan Yuk kita sama-sama Bisa menanamkan Menginvestkan ke musim nasional Entah itu dari lembaga Atau perusahaan-perusahaan Saya kira yang besar gitu ya Dan saya sangat percaya Bahwa mereka-mereka ini adalah Sangat konsen Dan sepakat dengan kami Bagaimana Untuk kemajuan kebudayaan Melalui konten Melalui substansi Melalui koleksi Museum nasional Masyarakat mungkin Banyak yang belum tahu Bahwa koleksi museum nasional Itu luar biasa Ya Seratus sembilan puluh empat ribu Dua ratus delapan puluh empat Ya Benda-benda Atau Termasuk serpian-serpian Yang itu dinamakan Koleksi Itu masih ada lagi Yang belum kita Apa namanya Register Masih banyak Inilah kekayaan kita Warisan Warisan Benda-benda budaya Yang Sangat tinggi Nilainya Ya Mereka Punya nilai-nilai Punya simbol Punya makna Yang sesungguhnya Inilah Kalau kita Kupas Tidak lama lagi Tidak lama lagi Tidak lama lagi Bulan Mei Ini akan ada Pameran Karya-karya Anak bang sajak Juga Karya-karya seni Ini oleh peserta didik Anak-anak dari tingkat TK Sampai SMA Bahkan mungkin pertumbuhan tinggi Juga ada Yang diselenggarakan oleh Salah satu Penerbit buku Itu akan berlangsung Selama satu bulan Silahkan Nanti tidak hanya pameran Tapi juga ada workshop Ya Ada Macem-macem Yang mendukung Pameran itu Setelah itu Ada lagi Pameran Aku dan kain Itu juga akan sebulan Ya Setelah itu Akan ada lagi Pameran Tentang tenun Tenun lagi Setelah itu Lagi ada Kemudian ada lagi Ada lagi Sampai Bulan Desember itu Sudah full Ya Di ruang temporer Apa Itu akan Sudah penuh Sampai bulan Desember Bahkan Museum Masional Punya program Pameran juga Pameran Koleksi Hibah Kita ngalah Ya Kita ngalah Udah Kita buntutnya saja Artinya Bulan Desember Nanti diperpanjang Sampai bulan Januari Gak apa-apa Yang penting Tadi Intinya kita adalah Meningkatkan pelayanan Kepada masyarakat Sehingga kita utamakan dulu Ya Masyarakat kita utamakan dulu Tuan rumah Bisa di Laka Nah Wahana-wahana yang lain Ya Kemarin saya juga ikut Jadi Saya sangat bangga Generasi muda Ternyata masih Mengestarikan Apa namanya Gamelan Ada kerawitan Ya Kalau Bapak Ibu Ingat Belum lama ya Gamelan ini juga Sudah ditetapkan Warisan Benda Dunia UNESCO Ya Lalu Wayang juga Nah kita Setiap minggu Silahkan Pengunjung ada Waktu-waktu Untuk Belajar bersama Kita ya Gambel bersama Pengunjung-pengunjung Lalu ada Ini sudah Sudah lumayan ya Ada sanggar Yang saya minta Silahkan Setiap minggu Itu Pergelaran Jadi itu sudah Dan itu Mudah-mudah semua Mudah-mudah semua Lalu Latihan hari Nah latihan hari Itu luar biasa Pandemi saja Setiap latihan Kalau tidak kita batasi Pasti sampai 100 Nah Pandemi ini Kita masih membatasi 60 orang Itu Ada anak-anak Kecil TK Ada yang dewasa Ada SMP SMA Lalu juga Bahkan yang Yang tua juga ada Yang dewasa juga ada Nah ini kita memberikan Kesempatan Bahwa Museum Nasional ini Ini adalah tempat Ya Untuk berekspresi Ruang-ruang ekspresi Ya silahkan Belum nanti Kalau belajar Belajar apa namanya Membatik Ya Meronce Dan seterusnya Menganyam Jadi memang Sesuai dengan fungsinya Bahwa Museum Nasional ini Bukanlah tempat Hanya menyimpan Benda-benda kuno Bukan Tapi disinilah Sesungguhnya Adalah tempat Untuk belajar Tempat pembelajaran Edukasi Rekreasi Ya Bahkan tadi Muncul imajinasi Imajinasi Gitu ya Jadi koleksi ini Mau diterjemahkan Berapa Banyak ya Mungkin Sampai lautan sana Kalau dijajar-jajar gitu Enggak cukup Sangking banyaknya Kita tuh Sangat kaya Dengan nilai Ya Sangat kaya Dengan nilai-nilai Di hadapan kita ini kan Keramik ya Coba kita bayangkan Satu saja Kita narasikan Kita terjemahkan Lalu apa Makna disitu Kenapa ada wujud begini Itu harus kita cari Nah itu yang kita jadikan Sebetulnya Untuk mengekspresikan Bahwa apa yang dilihat itu Bisa diekspresikan Bermacam-macam Yang penting Betul Menterjemahkannya betul Faktanya betul Datanya akurat Jadi museum nasional itu Luar biasa Jadi harus bangga Dengan Museum nasional ini Jadi luar biasa sekali ya Bu Banyak sekali Kegiatan-kegiatan Yang sudah menanti Bahkan setiap bulannya itu Akan terus ada ya Bu Sampai akhir Desember Dan yang menariknya Disini Sobat Museum Ternyata Museum ini Menjadi pionir Dari adanya imersif ya Bu Karena museum ini Apa ya Pertama kali ya Museum nasional Memiliki ruang imajinasi baru Yang tertuang dalam Imersif ini Jadi Untuk Sobat Museum Jangan sampai ketinggalan Segera datangi ruang imersif Berkunjunglah ke museum nasional Karena Banyak sekali Yang akan disajikan oleh museum nasional Nah Bu Terakhir nih Sekali lagi Bagaimana sih Harapan dan Rencana dari Museum nasional ini Kedepannya Ya Saya kira Kita ini kan sudah punya Perencanaan ya Jangka menengah Jangka pendek Jangka menengah Jangka panjang Begitu ya Setiap tahun kita sudah punya program Lalu lima tahun juga sudah ada Renstra kita ada Sampai bahkan Jangka panjang pun sudah ada Itu ya Kembali lagi bahwa Saya ingin sampaikan kepada Seluruh masyarakat di negeri ini Bahwa Museum nasional adalah Sekali lagi Saya sampaikan Disinilah rumah peradaban Disinilah sebetulnya rumah Keajaiban Keajaiban Tinggalan sejarah Masa lalu Bahkan Sampai Sekarang pun juga Masih Terus berdatangan ya Karena memang baru kita Apakah kita temukan Atau kita gali Dan seterusnya Nah Saya kira menjadi kewajiban Orang tua juga Bagaimana bisa memberikan Satu Apa Pemahaman Kepada Anak cucu kita Bahwa Mesti Kalau Misalnya Piknik Rekreasi Itu tidak harus Ke alam Tidak harus Ke Laut Tidak harus Ke Pond binatang Tapi Disini Di museum nasional ini Sebetulnya Pilihan yang Sangat-sangat Tepat Untuk bagaimana Memberikan Energi Memberikan Pengetahuan Memberikan Pemahaman Kepada Anak cucu kita Bahwa Disini Banyak Pengetahuan-pengetahuan Yang bisa kita Masukkan Kedalam Energi Individu-individu Kita mulai Dari kita sendiri Keluarga Sangat penting Utamanya Ibu Monggo Silahkan Cucu saya Sudah saya ajak Kesini Sekali Minta lagi Datang lagi Ke museum Nanti saya Apa Sudah saya Jemalkan Nanti aja Setelah lebaran Karena Kalau gak Dikenalkan Tidak mungkin Akan ngerti Jadi kita punya Satu Apa ya Ruang Suatu tempat Yang sangat luar biasa Untuk bagi kita Ya Lalu Juga Saya titip Kepada Bapak ibu guru Jadi pertama Kepada keluarga Terutama ibu Untuk bagaimana Bisa Memberikan Menyampaikan Kepada anak Cucu kita Ada sebuah museum Dongengilah Tentang museum Nah Kalau mau mendongeng Ibunya dulu Bapaknya dulu Datang kesini Jangan sampai salah Ada apa Di museum nasional Begitu Lalu Bapak ibu guru Ini kunci Sangat penting Kunci Sangat penting Untuk menyampaikan Kepada Anak didik kita Dan tolong Museum di hatiku Tekline yang sudah Beberapa tahun Bahkan mungkin Sepuluh tahun Kalian Sudah ada Itu betul-betul Bahwa museum di hatiku Tidak hanya di hatiku Karena gak mungkin Di hatiku Kalau gak dilihat dulu Jadi Saya mohon Dan Alhamdulillah Juga sudah Banyak ya Dengan sosialisasi Museum nasional Yang terus Kita bencarkan Maka Saya punya Keyakinan Bahwa Semakin kesana Pasti Masyarakat Indonesia Akan Berbundung-bundung Datang ke museum Tidak hanya di museum Nasional Saya kira Kalau di daerah Yang mau Silahkan datang Ke museumnya Masing-masing Dimana Berada Karena Museum Indonesia Itu Hampir 500 museum Baik museum negeri Maupun museum swasta Bayangkan Kalau ini Seluruh Anak-anak kita Seluruh Masyarakat Bisa Ya hadir disana Pasti akan membuka Wacana Akan membuka Mata kita Akan membuka Hati kita Pikiran kita Bahwa Negeri ini Adalah Kaya Akan warisan Benda-benda Budaya Yang disitu Ada roh-roh Yang bisa Memberikan Tadi Ya energi Imaninasi Pikiran Gagasan Ide Lalu inovasi Yang sangat Luar biasa Untuk Kemajuan Bangsa Negara Dan negara Jadi berbondong-bondong lah Datang ke museum Museum nasional Tempatnya sangat strategis Kalau mau datang ke Monumen nasional Sangat dekat Ya Mau ke ancol juga Sangat dekat Taman ini dekat Banyak tempat-tempat Yang Bisa menyambungkan Ketika Datang Kemusium nasional Lalu mau kemana saja Sangat mudah Ya Transportasi Sangat mudah Ya Silahkan Rugi Kalau gak datang Kemusium nasional Ya Saya kira itu Ya Jadi kuncinya Satu Keluarga Dua Juga Ke Guru Yang ketiga Instansi Pemerintah Yang membidangi Kebudayaan Juga Instansi Instansi Yang terkait Dengan kita Terima kasih Ibu Sedikit Banyak Telah Menjawab Kegalauan Dari Sobat Museum Nasional Tentang BLU Museum Itu sendiri Untuk Sobat Museum Yang ingin Bertanya Silahkan Tulis Pertanyaan Kalian Di kolom Komentar Medsos Kami Dan Jangan Lupa Untuk Sobat Museum Like Follow Dan Kami Terima kasih Ibu Terima kasih Sobat Museum Kita Akhiri Dengan Tagline Museum Ya Ibu Oke Salam Museum Museum Di hatiku Teman 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 Teman